Pada Jumat 9 Juni 2023, Pemerintah Kecamatan Sangata Utara menggelar kegiatan gerakan Jumat Bersih, di mana kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Camat Sangata Utara Hasdia, yang memfokuskan target pembersihan tubir jalan Poros Impres di Desa Sangata Utara, sekaligus menatap pedagang yang membangun lapaknya pada bibir jalan hingga di atas Drainase. Dipilihnya lokasi ini disebabkan jalan tersebut selalu menjadi topik utama atau buah bibir masyarakat, dikarenakan pedagang yang berjualan hingga ke atas jalan raya sehingga menyebabkan kemacetan setiap harinya. Pembongkaran lapak pedagang yang berdagang di atas Drainase sudah dilaksanakan dengan metode persuasif, melalui tingkat RT dan desa dengan mensosialisasikan himbawan tertulis atau lewat pemberian surat. Tujuannya adalah membersihkan Drainase yang sudah mulai tersumbat, menata para pedagang serta memberikan saran kepada para pedagang untuk melakukan aktivitas jual belinya di pasar yang telah disediakan. Diharapkan dengan himbawan dan gerakan ini dapat membuka pikiran para pedagang, agar dapat berjualan di tempat yang seharusnya sehingga tidak mengganggu para pengguna jalan dan juga lingkungan warga sekitar. Kami melibatkan kurang lebih 100 pasukan terdiri dari dinas PU, Pol PP, Kecamatan, Desa, Lurang, dari Kepolisian, dari TNI, dari Angkatan Wau, terus masyarakat RT, Kepala Jusun dan masyarakat yang ada. Sebelumnya kami melakukan koordinasi parit, kami meminta Kepala Desa melalui RT untuk memberikan surat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita akan melaksanakan pembukaan di wilayah jalan impres yang berdadang di atas parit. Semua yang ada bangunan yang ada di atas parit, kita bersihkan, karena tujuan kami akan membersihkan drenase. Karena drenase itu membuat air-air sumber. Tadi sudah ada kita sampaikan bahwa saat ini mereka itu berjualan di basah. Nah, tapi secara bertahap nanti kita menyampaikan, karena kita bukan hanya membersihkan tanah hari ini, ini akan berlanjut sampai selesai dan juga sampai masyarakat itu kita tertib. Dan juga kami memanggil dari LH, monop tadi tertinggal dari pengawas lingkungan. Karena adanya pedagang-pedagang ayam, kandang-kandang ayam, dan pembuangan darah ayam yang keparit langsung. Itu mengganggu istilah. Harapannya untuk kegiatan KGB yang beransanakan pada hati, semoga anak pedagang yang berkualan untuk sadar akan apa yang dia lakukan bahwa itu adalah yakinan. Dan kita cuma bersujuan untuk menersihkan dan menata pedagang-pedagang yang ada. Tidak ada niatan untuk menutup mereka mencari rezeki. Kegiatan ini merupakan kegiatan agenda daripada kecamputan sangat utara yang kita rangkai dengan penertiban. Penertiban aktivitas perbedangan di sepanjang jalan impres yang menjadi titik kita hari ini yang melakukan aktivitas di atas drainase dan daerah milik jalan atau DMJ. Malah di kerawanan, khususnya di pembunuh jalan. Jadi terkadang disini terjadi kemecetan pada titik yang tertentu. Dari Jalan Poros Impres Desa Sangata Utara, Perkompi untuk Kota Timur melaporkan.